Kisru rumah tangga antara Ayu Tingting dengan Henry Baskoro alias Angie kian merunjing. Pernikahan yang digelar 4 Juli lalu seakan tidak bisa diselamatkan. Pasalnya, Angie tidak pernah terlihat menemui bahkan mendampingi Ayu saat tengah hamil besar. Kecewa dengan sikap menantunya tersebut, Ayah Ayu Abdul Rojak meminta kepada Angie untuk tidak mengurusi Ayu yang sedang menanti proses persalinan. Buat apa? Kasih tau siapa, buat siapa. Nggak usah dikasih, suruh yang lain aja urusin, urusin yang lain dulu aja. Jangan urusin anak ayah. Ayu itu ada ayahnya, ada ibunya. Buat apa ngubung-ngubungin, ngapain? Kok baru sekarang? Kemarin kemana aja, urusin aja, ngubungin aja yang lain. Iya kan? Ditemui di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat, Abdul Rojak mengungkapkan bagaimana perasaannya sebagai orang tua yang terluka atas piril laku menantunya. Rasa kecewa terhadap Angie pun sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi oleh Ayah Handa Ayu tersebut. Sedunia manusia, orang tua sedunia mungkin merasakan apa. Apabila anakku telah disakiti, siapa yang orang tuanya nggak sakit? Semua, Ayah rasa. Sampai Ayah minta paket taruhan. Ayah tanya orang tua mana yang nggak sakit hatinya kalau anakku itu disakiti. Sampai jumpa Assalamualisée Assalamual็